Di Lumat Madrid, Barcelona alami malam buruk. Barcelona dipermalukan Real Madrid dalam leg kedua semifinal Copa del Rey. Pelatih Xavi Hernandez sulit mencerna kekalahan Blaugrana. Barcelona vs Real Madrid berlangsung di Camp Nou. Kamis 6 April 2023, Dini Hariwip. Barca masuk lapangan dalam posisi unggul 1-0 dari hasil leg pertama di Santiago Bernabeu. Barca memulai dengan positif. Tapi Madrid memanfaatkan peluangnya di akhir babak pertama. Vinicius Junior membawa Madrid memimpin pada menit ke-45. Blaugrana makin terpuruk selepas turun minum. Karim Benzema mencetak hat-trick untuk membunuh Barcelona 0-4 dan tersingkir dengan agregat 1-4. Xavi mengaku bahwa hasil tersebut menjadi malam yang sulit untuk Barcelona. Timnya dianggap tak tahu bagaimana caranya menerkam Madrid. Ini adalah malam yang sulit untuk dicerna. Kekalahan yang berat, kami telah berkompetisi jauh lebih baik daripada hasil yang dilihat. Kesalahan karena tidak tahu bagaimana caranya bersaing dengan baik mereka menghukum kami. Kata Xavi seperti dikutip dari Sport. Barcelona harus segera bangkit dari kegagalan ini. Robert Lewandowski bisa segera beralih ke La Liga untuk secepat mungkin mengunci gelar. Anda harus bersatu. Ini adalah momen yang sulit. Di saat-saat sulit Anda dapat melihat bagaimana tim bereaksi. Xavi menjelaskan. Man United vs Brentford. Rassifer menangkan setan merah. Manchester United berhasil meraih poin penuh saat menjamu Brentford dalam lanjutan Liga Inggris. The Red Devils menang 1-0. Manchester United vs Brentford berlangsung di Old Trafford. Kamis 6 April 2023, Dini Hariwim. Setan Merah menang melalui gol tunggal Marcus Rassifer di babak pertama. Man United saat ini mengoleksi 53 poin dari 28 laga. Brentford bercokol di posisi ke-9 dengan 43 angka. Man United langsung tampil menekan di awal-awal laga. Ada dua sepak pojok didapatkan Man United dalam kurun waktu 5 menit. Tapi tak membuahkan ancaman. Sampai laga berjalan 15 menit. Mo tidak mampu menciptakan peluang. Brentford sejauh ini mampu bertahan dengan sangat baik. Man United nyaris merobek dawang Brentford di menit ke-20. Bola tembakan dari Scott McTominay di tepi kotak penalti melambung tipis di atas mistar. Giliran Anthony yang nyaris membawa Man United memimpin. Dia melepaskan tembakan melengkung pada menit ke-23. Namun bola melebar tipis di sisi gawang. Man United akhirnya membuka keunggulan 1-0 di menit ke-27. Marcus Rassifer dengan mudah melesakkan gol setelah menerima bola umpan sundulan dari Marcel Sabitzer. Gol tersebut tampak membuatmu sedikit lebih berhati-hati dalam menyerang. Namun, setan merah tetap berbahaya saat menekan Brentford. Sampai laga berjalan 40 menit, Brentford belum dapat melepaskan tembakan. Namun, dalam periode kurang dari 5 menit jelang turun minum, tim tamu sedikit lebih bisa mengancam. Babak pertama pun tuntas. Mo memimpin 1-0, Man United mengancam di babak kedua, yang tepatnya pada menit ke-53, lewat aksi Rassifer. Setelah menerobos ke kotak penalti dengan melewati beberapa lawan, upaya Rassifer cuma menghasilkan sepak pojok. Sabitzer melepaskan percobaan dari luar kotak penalti di menit ke-57. Usaha pemain berusia 29 tahun itu masih bisa digagalkan kipper David Raya. Brentford meningkatkan serangan memasuki menit ke-60. Ada beberapa kesempatan, tapi belum menghasilkan gol. Peluang emas Brentford terbuang sia-sia di menit ke-66. Sudah berhadapan satu lawan satu dengan David De Gea. Kevin Sade gagal mencetak gol. Pertandingan kemudian berjalan terbuka, Man United dan Brentford saling bergantian menyerang. Tapi tak ada gol tercipta sepanjang babak kedua.